Jika mendengarkan suara Ahok dan gayanya saat menyanyikan di ruang kerja, tentu ini bertolak belakang dengan gaya orang nomor 1 di Jakarta yang terkenal keras ini. Video ini diunggang oleh pemilik akun dengan nama Aronas pada media sosial Instagram. Ya pas kemarin dia minta, ya nyanyilah, baper-baper gitu ya oke. Dia minta siapa pak? Ya dia yang minta lah. Dia siapa pak? Ya Aronnya dong, artisnya dong. Video singkat Dapsmes ini direkam di dalam ruang kerja Gubernur DKI. Beragam komentar pun datang menghiasi kolom komentar dari akun Instagram Aron Nasan. TNI yang mengambil lokasi di Dermaga Indah, Kiat Cilegon, Banten. Ada ribuan atau belasan ribu prajurit, tepatnya Rike yang upacara hutan-hutan yang ke-70. TNI mengerlit yang merupakan gabungan dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan juga Angkatan Laut. Ada pun gladi bersih yang akan dilaksanakan pada pagi ini. Dihadir secara langsung oleh Panglima TNI Jendral Gatot Normantio. Didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Adesupandi, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Agus Supriyatna. Rike nanti pada saat gladi bersih ini dimulai, tepatnya nanti bagaimana kira-kira gambaran acara pada saat peringatan atau puncak peringatan tanggal 5 Oktober 2015 nanti. Nanti defile akan masuk dari sisi kiri panggung, tepatnya yang berada di samping, hingga berakhir di bagian kanan panggung. Dan bisa dilihat ini sudah ada begitu banyak alutsis dari Rike yang disiapkan, baik kapal tempur. Dan juga memang dalam rangka hut ke-70 TNI ini, tahun ini atau tahun 2015, TNI mengambil tema bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandi berpribadian. Ada pun juga perlu kami informasikan bahwa pasukan yang terlibat parade dan defile adalah Batalion Gabungan Pamen TNI dengan jumlah personil sebanyak 269, Brigade Upacara 1, gabungan TNI sebanyak 809 personil dan terdiri dari POM TNI, WAN TNI, dan Akademi TNI. Alutsista yang dikerahkan Rike dari ketiga angkatan sebagai background nanti lain untuk TNI Angkatan Darat, mengerahkan 6 tank Scorpion dan juga Angkatan Laut, ini bisa disaksikan ada kapal perang, tidak lupa ada demo dan juga aerobatik yang akan ditunjukkan oleh gabungan dari TNI Angkatan Udara. Kami akan terus memantau bagaimana jalannya gladi bersih yang kira-kira akan dimulai pada sekitar pukul 9 nanti untuk mengembarkan situasi pada puncak pelaksanaan HUTNI pada hari Senin 5 Oktober nanti. Untuk sementara demikian Rike kembali ke studio. Terima kasih Jessica Wawor melaporkan kita ke informasi lain pemirsa selain persoalan kabut asap, kini listrik padam di Sumatera Selatan menjadi permasalahan. Selain aktivitas terganggu, warga juga menanggung kerugian akibat listrik padam. Kita bergabung dengan Yarnes Pohonidip. Yarnes, apa penyebab listrik padam sering terjadi di Sumatera Selatan? Ya Rike, sebenarnya hal ini sangat membuat kerugian buat masyarakat. Total ada sekitar 2,6 juta pelanggan PLN di Sumatera Selatan. Dan lengkap sudah pendidikan masyarakat Sumatera Selatan, saat ini kabut asap yang masuk ke rumah, ditambah lagi pemadaman listrik yang berkala yang sering terjadi bahkan 2 minggu terakhir. Dan pada pemadaman ini memang informasi yang tidak langsung didapat oleh masyarakat, bisa terjadi pada pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Dan kami dapatkan PLTA yang surut, karena saat ini masuk dalam masa kekeringan. Dan hal itu menyebabkan yakni kabut asap bisa masuk ke rumah-rumah warga, dan juga dapat karena AC dan juga kipas air mati, karena padamnya listrik ini bisa membuat masyarakat menghidup kabut asap dalam rumahnya. Pihak PLN Dan PLN menyatakan defisit daya sekitar 225 sampai dengan 240 MW. Berikut pentingkan wawancara dari Dampak kerugian ekonomi, material, semua terus terjadi bagi masyarakat Sumatera Selatan karena padamnya listrik ini. Bahkan kadang-kadang terjadi pada malam hari dan juga membuat jarak pandang sangat tipis. Rika Bersolusi untuk mengatasi ini? Rika sebenarnya ada beberapa solusi untuk dapat bagaimana saat ini masyarakat bisa tetap menggunakan listrik. Namun ada beberapa tanggapan dari masyarakat mengenai padamnya listrik di Sumatera Selatan ini? Ganggu ya mbak ya. Jenset itu hanya bisa untuk nyalain aja, tapi untuk kayak kofon, kayak jaring internet, itu kita mati total. Sangat terganggu benar dengan kejadian kayak gini. Dan matinya juga sangat lama gitu loh. Dari mati lampu ini sendiri kerugian kita banyak banget. Dari kerugian materi, terus dari waktu juga, kita kan mau ngangkat-ngangkat yang jenset itu, keluarin jenset, terus mau isi bensinnya juga. Itu kan perlu uang yang banyak. Itu kurang lebih hampir dua mingguan. Iya mati lampu udah dua minggu. Jadi pasien kan nggak kasih yang datang. Susah beraktifitas. Rika masih ada opsi-opsi lain bagaimana harus dilakukan PLN ataupun masyarakat untuk dapat menyikapi hal ini. Bersama saya dengan pengamat elektronik, Pak Abdul Rahman. Pak Abdul, sebenarnya ada opsi lain nggak sih Pak untuk menekan pemadaman listrik di Sumatera Selatan ini Pak? Kalau kondisinya seperti ini, ini akan terjadi setiap tahun ya. Karena kemarau ini bisa terjadi setiap tahun. Satu-satunya jalan ya meningkatkan kapasitas pembangkit listrik gitu ya. Karena tahun ini saja kalau kita mengandalkan air, kemarau ini sampai kapan kita tidak tahu. Jadi meningkatkan kapasitas pembangkit listrik itu cara yang paling baik. Berarti tidak hanya menggunakan PLTA ya Pak? Iya tidak, karena PLTA itu kan mengandalkan hujan. Nah kalau kemarau seperti ini ya dia tidak bisa beroperasi seperti yang sudah dilaporkan PLN. Oke Pak, Bapak pernah lihat PLTA tes di Sumatera Selatan ini bagaimana Pak? Ya sewaktu saya lewat waktu itu, tahun 1995 itu akhirnya ke dalam keadaan surut. Jadi juga kondisinya tidak bisa dioperasikan. Mungkin dampaknya tidak seperti sekarang, karena kebutuhan listrik kan meningkat terus itu. Mungkin pembangkit yang disediakan oleh PLN, kapasitasnya waktu itu mencukupi. Beda dengan sekarang. Setiap tahun pasti bertambah. Nah itu solusi ke depan harus diperhitung dengan cermat. Bagaimana caranya supaya meningkatkan kapasitas pembangkit itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekarang berarti masih kurang ya Pak kapasitas pembangkit buat masyarakat Sumatera Selatan ya? Itulah petikan salah satu acara saya bersama dengan pengamat elektro. Memang PLN harus mengambil sikap untuk dapat membantu masyarakat Sumatera Selatan ini. Karena saat ini defisit listrik terus masih terjadi. Beri ke. Terima kasih. Yarnus Foni bergabung langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Dengan menggunakan jalan darat, hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit saja. Dan terkait dengan aktifnya. Dan juga pengunjung bisa makan-makan di timur pantai ini. Ada banyak pondok yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk menyantap menu seafood yang telah disiapkan oleh para pengelola di sini. Dan juga memancing di sini karena di sebelah selatan pantai ini berupa karang, maka banyak sekali ikan di sana yang bisa dipancing oleh para pengunjung. Dan yang terakhir, fenomena sunset yang paling penting. Jika pada sore hari, karena ini letaknya di sebelah barat, ini membuat fenomena sunset sangat mudah untuk disaksikan pada sore hari. Dan rike yang perlu kami sampaikan di sini adalah memang pengelolaan di pantai lampu ini sudah cukup baik. Namun masih ada ratusan tempat wisata di provinsi Aceh yang masih kurang perhatian oleh pemerintah setempat. Lalu langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada di provinsi Aceh? Berikut adalah liputannya, rike. Selain kota Sabang, masih banyak tempat di Aceh yang memiliki potensi wisata luar biasa, khususnya wisata alam. Mulai dari pantai, perbukitan, serta air terjun yang masih sangat alami. Menurut Binas Pariwisata Aceh, provinsi ini memiliki sekitar 800 wisata unggulan yang tersebar di berbagai daerah kabupaten kota. Hanya saja, tidak semua lokasi tersebut telah dikelola dengan maksimal oleh pemerintah setempat. Salah satunya adalah kawasan puncak tebing Lamreh yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Di sini, pengunjung bisa menikmati panorama laut dan bukit yang sangat menawan. Tapi sayang, akses ke lokasi ini masih sangat terbatas. Begitu juga dengan pengelolaannya. Keterlibatan pemerintah yang minim membuat manajemennya tidak memenuhi standar pariwisata. Menanggapi hal ini, Dinas Pariwisata dan Budaya Aceh akan lebih gencar menanggap. Terima kasih.